Menyambut Idul Hatta 1443 Hijriah, Presiden Joko Widodo menyalurkan sapi kurban untuk masjid di 34 provinsi di Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono saat memberikan keterangan di kantornya Jumat 8 Juli 2022. Dia sudah berkoordinasi dengan gubernur di seluruh Indonesia untuk penyaluran hewan kurban tersebut. Heru juga memastikan hewan kurban yang disalurkan nanti telah melewati serangkaian tahap penuh pemeriksaan kesehatan sapi dalam keadaan sehat. Selain itu, untuk bubun sapi sendiri bervariasi dari 800 kg hingga 1 ton. Kepala 34 provinsi, lantas kalau ditanya posisinya atau di bagian provinsi itu di mana, itu kami minta dari Pak Gubernur, para gubernur yang menentukan lokasi-lokasinya, yang tentunya sudah diarahkan oleh Buda Putih, yaitu di masjid ya. Nah, masjidnya di mana, itu diserahkan kepada gubernur. Terkait dengan prosesnya bagaimana dan kita ketahui bahwa isu saat ini adalah penyakit PMK dan tentunya kami bersama para gubernur menjaga itu supaya semuanya sapi-sapi kurban itu sesuai dengan karakter, sesuai dengan kesehatan yang telah ditetapkan oleh kementerian terkait. Maka dari itu, kami bekerja sama dengan tentunya gubernur, kementerian pertanian, kementerian agama, dan dinas pertanian setempat. Terima kasih telah menonton!